Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Masih kita membahas dengan tema Curriculum Merdeka Kali ini kita akan belajar bersama-sama Memperajari bagaimana cara Membuat modul proyek Kenapa konten ini saya buat Seperti biasa saya Menjawab dari beberapa pertanyaan Baik lewat WAPRI, lewat Telegram, lewat Facebook Bagaimana cara membuat modul proyek Nah seperti kita tahu bahwa Struktur Curriculum Merdeka Itu di samping ada intrakurikular Juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila Dan untuk membelajarkan proyek ini Kita perlu membuat perencanaan Yang disebut dengan modul proyek Oke, mari kita menuju ke TKP Oke, baiklah Marilah kita bersama-sama Belajar membuat modul proyek Curriculum Merdeka Saya menamakan metodenya Ini adalah metode okar Orientasi, konteks, dualisasi, aksi, dan refleksi Kita mengingat kembali Tentang struktur Curriculum Merdeka Bahwa Di dalam struktur Curriculum Merdeka Itu ada yang namanya intrakurikular Yang berbasis capen pembelajaran Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Yang berdasarkan tema Nah, untuk intrakurikuler Itu guru wajib membuat ATP dan MA Kemudian untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila Yang berdasarkan tema Guru secara bersama-sama berkolaborasi Membuat yang namanya modul ajar Nanti dikoordinir oleh koordinator proyek dan fasilitator Jadi dikerjakan secara bersama-sama Sebelum kita melaksanakan proyek Maka terlebih dahulu Sekolah menentukan tema yang disepakati Untuk pembelajaran proyek Ini sudah saya jelaskan bahwa Yang paling atas ini adalah Tema-tema untuk PAUT Ada empat buah tema Kemudian di atas PAUT Ada SD, SMP, SMA Ini ada tujuh tema yang disediakan Dan khusus untuk SMK Ditambah lagi tema kebekerjaan Menjadi delapan buah tema Nah, sekarang kita masuk ke yang komponen yang paling penting Yaitu komponen modul proyek Sebenarnya modul proyek ini adalah Perencanaan pembelajaran Yang ada di proyek Atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila Jadi kalau di intra Kita kenal yang namanya modul ajar Atau rencana pelaksanaan pembelajaran Nah, kalau di dalam Pembelajaran pembasis proyek Maka kita kenal yang namanya modul proyek Nah, sama saja komponennya Intinya ada tiga Yang pertama adalah tujuan Kemudian aktivitas Atau langkah-langkah pembelajaran Kalau di sini nanti langkah-langkah Atau tahapan Atau aktivitas yang ada di proyek Dan yang terakhir adalah assessment Jadi ini Intinya ada tiga buah komponen Sama dengan RPP Sama dengan modul ajar Dan jangan lupa ada profil modul Ini semacam gambaran umum Tentang modul Nah, sekarang kita Kita coba bedah telah Modul yang sudah saya modifikasi Dari contoh modul yang ada Di PMM Oke, inilah contoh modul Yang sudah saya modifikasi Yang saya mendapatkannya Dari platform Merdeka Mengejar Saya modifikasi Saya sesukan dengan Format yang ada Di Panduan Pengembangan Proyek penguatan Profil pelajar Pancasila Yaitu Intinya ada tiga Tadi ya Yang pertama adalah tujuan Yang kedua itu adalah Aktivitas Atau langkah-langkah Pembelajaran Atau tahapan proyek Yang ketiga adalah Assessment Oke, yang pertama ini A A ini adalah Tujuan proyek dan dimensi Profil pelajar Pancasila Jadi Di dalam Proyek ini ada Dua Ada satu tujuan Yaitu tujuan yang berkaitan Dengan konten Kontennya ini Atau topiknya ini Adalah jejak karbon Jejak kita di Bumi Kontennya ini Kita juga harus Memerumuskan tujuannya Apa tujuannya Beserta didik Lebih sadar Dengan penyebab Perubahan iklim Yang disebabkan oleh Karbon Dan mampu Memberikan solusinya Nah Inilah tujuan proyek Jadi anak-anak Ini diharapkan Setelah dia Selesai Mengenjakan proyek ini Maka anak Diharapkan lebih sadar Dengan penyebab Perubahan iklim Yang disebabkan oleh Karbon Dan mampu juga Memberikan solusinya Nah Disamping itu Kita harus Mengaitkan Dimensi profil Pelajar Pancasila Karena disamping Tujuannya Untuk Konten itu sendiri Tujuan utama Dari Proyek penguatan Profil pelajar Pancasila Itu adalah Untuk mencapai Enam dimensi Profil pelajar Pancasila Kita tahu Ada Ada enam dimensi Itu mulai dari Beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Kemudian Ada yang namanya Kotong Royong Mandiri Berkebindikan Global Berpikir-kritis Dan lain sebagainya Nah untuk dimensi ini Kita tidak harus Enam-enamnya Yang dicapai Ya Tidak harus Enam-enamnya Kita bisa saja Mencapai Satu Dua Atau Tiga Dimensi profil Pelajar Pancasila Nah dimensi pertama Adalah Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak Mulia Nah Ini bapak sekalian Dimensi ini Ada di Kepmen Bukan Ada di Keputusan BSK Nomor 009 Tentang Dimensi Profil Pelajar Pancasila Kemudian elemennya Adalah Akhlak Kepada Alam Ya Jadi di dalam Dimensi Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak Mulia Salah satu elemennya Adalah Akhlak Kepada Alam Nah Akhlak Kepada Alam Ini Salah satu Sub-elemennya Adalah Memahami Keterikatan Ekosistem Bumi Dan menjaga Lingkungan Alam Sekitar Ini Tinggal Ngutip Dari Keputusan BSK Nomor 009 Semua Sudah tertulis Jelas Di sana Nanti Dilihat Dokumennya Kemudian Target Pencapaian Ini Memahami Konsep Sebab Akibat Diantara Berbagai Ciptaan Tuhan Dan Mengidentifikasi Berbagai Sebab Yang Mempunyai Dampak Baik Atau Buruk Dan Seterusnya Ini Juga Tinggal Bapak Ibu Sobat Pembelajar Tinggal Ngambil Tinggal Ngutip Tinggal Kopas Dari Dokumen Keputusan BSK 009 Nah Untuk Elemen Akhlak Kepada Alami Nanti Terkait Dengan Aktivitas 1 2 3 6 19 Nanti Ada 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 Beberapa Aktivitas Atau Tahapan Tahapan Yang Diberikan Nomor Nah Setiap Nomor Terkait Dengan Elemen Sub-elemen Dan Dimensi Yang ada Di profil Pelajar Pancasila Ini Baru Dimensi Pertama Nah Dimensi Kedua Adalah Bernalar Kritis Nah Elemen Dalam Memperoleh Dan Memproses Informasi Dan Gagasan Kemudian Sub-elemen Tinggal Dibaca Target Tinggal Dibaca Aktivitas Yang terkait Tinggal Dibaca Ini Semua Tinggal Diambil Dari Keputusan BSK Nomor 009 Kemudian Terakhir Adalah Kreatif Jadi Ini Kita Kaitkan Sebanyak Tiga Dimensi Ya Masing-masing Dimensi Punya Elemen Nah Kebetulan Untuk Yang Dimensi Kreatif Itu Tidak Tidak Punya Sub-elemen Tinggal Kita Kosongi Kemudian Targetnya Tinggal Ngambil Di Keputusan Kepala BSK Nomor 009 Nah Aktivitas Tinggal Dilihat Di Tahapan Berikutnya Atau Di slide Berikutnya Nah Setelah Itu Yang kedua Yang kedua Tadi yang A adalah Tujuan Yang B adalah Tahapan Atau Aktivitas Atau Langkah-langkah Dari Proyek Secara Global Ini ada Empat Pertama adalah Tahap Orientasi Yang kedua Tahap Kontekstualisasi Berikutnya Tahap Aksi Yang terakhir Adalah Tahap Refleksi Maka Saya sebut dengan Okar Orientasi Kontekstualisasi Aksi Dan Refleksi Apa itu Orientasi Orientasi Itu Pengenalan Pengenalan Apa itu Jejak Karbon Apa itu Teori-teori Yang berkaitan Dengan Jejak Jejak Karbon Nanti Ini Anak Kita Bekali Dengan Mengarahkan Sesua Untuk mencari Sumber-sumber Tentang Jejak Karbon Baik Di Internet Maupun Dimanapun Sumber Yang Relevan Nah Kemudian Kontekstualisasi Kontekstualisasi Itu adalah Setelah Anak-anak itu Mengetahui teorinya Tentang Jejak Karbon Maka Anak-anak Mengamati Jejak Karbon Yang Ada Di Indonesia Sampai Mengkerucut Jejak Karbon Yang Ada Di Lingkungan Sekolah Masing-masing Sampai Di Rumah Masing-masing Nah Setelah Itu Anak-anak Tahap Ketiga Adalah Melakukan Aksi Yaitu Apa Yang Dilakukan Setelah Mengetahui Di Sekitar Sekolah Di Indonesia Itu Ternyata Terdapat Jejak-jejak Karbon Maka Nanti Anak Akan Mencari Solusinya Kemudian Yang Terakhir Ada Refleksi Refleksi Meninjau Apa Yang Sudah Baik Dan Apa Yang Belum Baik Dari Jalannya Atau Pelaksananya Pro Projek Nah Sobat Sekalian Supaya Bapak Ibu Sedikit Paham Apa Sejak Karbon Jejak Karbon Itu Adalah Karbon Dioksida Yang Dikeluarkan Oleh Berbagai Macam Sumber Yang Ada Di Lingkungan Kita Itu Namanya Jejak Karbon Dan Jejak Karbon Itu Yang Yang Intinya Adalah Produksi Karbon Dioksida Itu Akan Mempengaruhi Iklim Inilah yang Akan Dibuat Projek Untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila Nah Dari Tahapan Ini Yang Empat Tahap Ini Nanti Dirinci Lagi Seperti Ini Jadi Dirinci Ada 20 Aktivitas Orientasi Ini Ada 5 Aktivitas Tahapan Kontekstualisasi Ini Ada 6 Sampai 11 Aktivitas Tahapan Aksi Sampai 12 Sampai 17 Aktivitas Dan Rata Refleksi Sebanyak 3 Aktivitas Nah Aktivitas Aktivitas Ini Nanti Yang Akan Kita Jelaskan Lebih Rinci Lagi Di Halaman Berikutnya So Buat Pembelajar Merancang Projek Itu Sama Kayak Kita Merancang Proyek Misalkan Kita Membuat Rumah Misalkan Kita Membuat Rumah Itu Kan Ada Tahapan Tahapan Misalkan Tahapan Pertama Adalah Membuat Struktur Kemudian Membuat Dinding Kemudian Membuat Atap Memasang Lantai Yang Kelima Adalah Finishing Nah Dari Tahapan Tahapan Ini Maka Dibuat Perencanaan Nah Perencanaan Itulah Yang Disebut Dengan Modul Proyek Nah Di Dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Ini Ada Empat Tahap Nah Masing-masing Tahap Dirinci Lagi Sama Tadi Kayak Misalkan Tahap Kalau Misalkan Proyek Rumah Tahap Membuat Struktur Maka Disana Ada Tahapan Tahapan Misalkan Berangkai Besi Setelah Itu Membuat Kolom Membuat Balok Membuat Slup Dan sebagainya Ini Dirinci Sama Dengan Ketika Kita Membuat Modul Proyek Jadi Setiap Tahap Ini Mulai Dari Orientasi Kontekstualisasi Aksi Dan Refleksi Okar Masing-masing Tahap Dibuat Langkah Lagi Yang Lebih Detail Nah Maka Sekarang Didetailkan Detail Tahapan Aktivitas Proyek Jejak Karbon Jejak Kita Di Bumi Oke Nah Ini Dikasih Penjelasan Dulu Pengantar Ini Tidak Harus Tapi Kalau Diberikan Juga Bagus Ini Sebagai Bahan Orientasi Bagi Guru Maupun Bagi Siswa Ini Juga Dilengkapi Sebagai Bahan Orientasi Ini Juga Sebagai Tips Guru Nanti Yang Ketika Mendampingi Atau Sebagai Fasilitas Proyek Nah Ini Tadi Saya Bilang Ada 20 langkah Jadi Ada Empat Tahap Nah Masing-masing Tahap Dirinci Lagi Menjadi Semuanya 20 Langkah Langkah Pertama Adalah Pengenalan Terhadap Perubahan Iklim Realitas Dan Miskonsepsi Jadi Disini Nanti Anak Mengenal Apa Itu Iklim Apa Perubahan Iklim Dan Sepertinya Apa Penyebabnya Nanti Guru Akan Memberikan Sumber Sumber Nanti Sudah Diberikan Sumber Sumber Nanti Anak Tinggal Klik Maka Menuju Sumber Yang Akan Dibaca Nah Setiap Langkah Ini Selalu Diawali Dengan Persiapan Pelaksanaan Dan Diakhiri Dengan Tugas Mandiri Coba Saya Bacakan Persiapan Guru Mengumulkan Setidaknya Dua Artikel Yang Memakas Isu Tentang Perubahan Iklim Kemudian Pelaksananya Guru Memulai Proyek Dengan Sesi Tanjakan Mengenai Apa Yang Telah Bersetidik Ketahui Mengenai Perubahan Iklim Dan Selanjutnya Sampai Nanti Anak Diberikan Tugas Mandiri Ini Baru Langkah Pertama Kemudian Langkah Kedua Sama Masih Pengenalan Terhadap Gas Efek Rumah Kaca Nanti Nanti Kalau Seperti Pembelajaran Proyeknya Bukan Bukan Tentang Jejak Karbon Tentu Beda 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 Kontennya Ini 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 Segedar Contoh Nanti Seperti Bisa Mensesuaikan Sehingga Langkah Langkahnya Tidak Bingung Yang Ketiga Pengenalan Terhadap Jejak Karbon Ini Ada Refleksi Atau Assessment Formative Jadi Di Tengah Tengah Proyek Sekian Langkah Anak Juga Perlu Refleksi Apakah Yang Telah Disampaikan Sudah Sebagian Masuk Atau Tidak Ada Yang Masuk Ke Kepikiran Maka Perlu Refleksi Dalam Bentuk Assessment Formative Nah Yang Keempat Sumber-sumber Kontribusi Sejak Karbon Dan Selanjutnya Sampai Dengan Langkah Keenam Langkah Keenam Sudah Mulai Kontekstualisasi Dimana Anak-anak Melihat Perubahan Iklim Di Lingkungan Sekitar Dari Video Disetai Dengan Diskusi Dan Penulisan Intisari Video Jadi Selalu Pembelajar Sekalian Jadi Pertama Tadilah Pengenalan Atau Orientasi Berikutnya Ini Sudah Kontekstualisasi Jadi Langkah Keenam Sudah Kontekstualisasi Nah Ini Langkah Keenam Sudah Mencapai Tahap Kontekstualisasi Yaitu Mengenal Sejak Karbon Yang Ada Di Indonesia Sampai Nanti Yang Ada Di Sekolah Sampai Juga Yang Ada Di Rumah Masing-masing Siswa Oke Saya Kembali Lagi Langkah Keenam Langkah Keenam Terus Sampai Langkah Ke 20 Semua Kita Buat Detail Apa Yang Dikejakan Oleh Siswa Apa Yang Dikejakan Oleh Guru Apa Tugas Mandiri Yang Harus Dikejakan Oleh Siswa Nah Setelah Selesai Langkah Ke 20 Barulah Ini Poin Yang Ketiga Adalah Assessment Dan Refleksi Nah Kita Buat Dulu Rubriknya Yang Yang Namanya Rubrik Assessment Profil Pelajar Penyesilah Sub Elemennya Memahami Ketergantungan Sistem Bumi Kemudian Rubriknya Adalah Belum Berkembang Mulai Berkembang Berkembang Seseharapan Dan Yang Terakhir Sudah Melebih Harapan Nanti Ini Yang Yang Kita Nilai Jadi Jadi Proyek Ini Yang Yang Kita Nilai Adalah Dimensi Profil Pelajar Pancasila Nah Ini Rubriknya Ini Kita Sub Elemen Dan Elemen Elemennya Ini Itu Kita Ambil Dari Yang Slide Atas Atas Tadi Tentang Profil Pelajar Pancasila Yang Dimensinya Terkait Dengan Proyek Ini Jadi Memahami Keterhubungan Ekosistem Bumi Ini Sub Elemen Kenapa Kita Ambil Ini Karena Tadi Di Awal Sudah Kita Tulis Ini Dimana Sub Elemen Ini Kalau Kalau Mau Lebih Jelas Nanti Bisa Di Ambil Dari Keputusan Kepala BSK Jadi Ini Tinggal Kita Pasang Rubrik Rubrik Tinggal Bapak Ibu Modifikasi Bisa Digunakan Bisa Juga Di Diubah Menurut Kesesuaian Kita Nah Ini Baru Rubrik Beriman Bertakwa Kemudian Ada Rubrik Bernalar Ini Persis Kita Ambil Dari Di Komponen Keterkaitan Dimensi Profil Pelajar Pan Jasila Nah Ini Ini Juga Rubrik Nah Yang Terakhir Ini Daftar Nilai Tentu Daftar Nilainya Yang Kita Nilai Ini Adalah Dimensi Beriman Dimensi Penal Kritis Sampai Dimensi Kreatif Sub Elemen Kita Jabarkan Seperti Ini Kemudian Juga Sampai Dengan Sub Elemen Ini Dimensi Ini Elemen Sub Elemen Maka Nanti Ada Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Nilai Yang Kita Berikan Kepada Siswa Dalam Bentuk Tadi Itu Mulai Dari Belum Memahami Kemudian Sudah Memahami Sampai Dengan Sangat Memahami Ini Yang Kita Nilai Nah Disamping Kita Menilai Dimensi Profil Pelajar Pancasila Kita Juga Perlu Menilai Manajemen Proyek Untuk Manajemen Proyek Ini Kita Menilai Tujuan Proyek Tadi Yang Berkaitan Dengan Konten Yang Berkaitan Dengan Jejak Karbon Mulai Dari Perencanaan Pelaksanaan Ketepatan Sasan Sampai Dengan Laporan Ini Tinggal Dibaca Tinggal Dipelajari Nanti Rubriknya Bisa Di Adaptasi Nah Berikutnya Refleksi Refleksi Ada refleksi Individu Juga Nanti Ada refleksi Kelompok Nanti Sobat Pembelajaran Kalau ingin Mendapatkan Slide ini Tinggal Nanti Saya Lampirkan Linknya Di Deskripsi Di Bawah Video Nah Bisa Juga Dilengkapi Dengan Glossarium Melaupun Tidak Wajib Kemudian Dilengkapi Dengan Referensi Dan Yang Terakhir Adalah Terima Kasih Sudah Selesai Jadi Inilah Contoh Dari Modul Proyek Dimana Komponennya Itu Sama Dengan Modul Ajar Ada Yang Namanya Tujuan Yang Kedua Langkah Langkah Atau Tahapan Atau Aktivitas Yang Terakhir Adalah Assessment Oke Sampai Disini Mudah Mudah Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuala 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 Tuala